selamat menikmati alarmnya, alarmnya remote kalau dipencet seperti ini teman-teman jadi malah bunyi sirinnya, harusnya mengunci tapi malah bunyi sirinnya oke teman-teman, langsung kita kerjakan apakah bisa berhasil ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe teman-teman, dengan subscribe, dengan aktifkan tanda loncengnya maka insya Allah teman-teman akan mendapatkan video-video saya terbaru sehingga mungkin mungkin saja bisa berguna bagi teman-teman semua, oke kita langsung kecek yang pertama teman-teman sebenarnya ini sangat sangat kadang sulit, kadang mudah ya teman-teman mudahnya itu, kalau kita udah cek fitur-fitur yang pertama yang gampang, kok masih bunyi berarti ya, agak susah oke teman-teman, kita langsung coba cek pertama penyakit pertama yang membuat apabila apabila alarmnya apabila remote-nya dipencet kok bunyi itu apa ya itu yang pertama bisa di cek di bagian suite-suite pintu teman-teman suite-suite pintu itu biasanya belum sempurna ya biasanya yang pertama itu di suite pintu belakang ya teman-teman kita cek dulu oke teman-teman biasanya di suite pintu belakang itu tidak kenceng ya dikarenakan kadang door locknya itu hanya mengunci sekali nanti teman-teman padangan enggak oke teman-teman untuk mobil-mobil yang ada bagasi kayak gini pintu bagasi kayak gini itu suite 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 alarmnya suite pintunya itu ada di door lock ya teman-teman apabila door lock itu mengunci dengan full ya mengunci dengan full satu dua nah itu otomatis suite-nya udah nempel teman-teman jadi kita cek apakah di bagian pintu belakang suite-nya yang kurang sempurna kita cek kita coba dulu kita tutup lihat enggak ya satu tutup klik dua oke dua kali klik apakah masih bunyi masih bunyi teman-teman berarti bukan pintu belakang oke cara mengecek untuk pintu lainnya cara gini yuk kita cek pintu tengah teman-teman pintu tengah kita cek kita buka pintunya disini ada suite kita pencet nah awalnya gini kita pencet kita coba pencet remote-nya apakah bunyi masih bunyi berarti bukan suite pintu ini teman-teman kita tutup kita kembali ke pintu yang bagian kanan kita cek suite-nya sini suite-nya kelihatan enggak ya kurang kelihatan oke kelihatan kita pencet metak kita pencet remote-nya masih bunyi ini berarti bukan yang sini oke kita ke sana teman-teman kita ke bagian pintu yang kiri depan kita buka pintunya oke kita pencet suite-nya oke kita pencet suite-nya kita pencet remote-nya bagian kunci dan tidak bunyi berarti apa teman-teman berarti suite pintu yang bagian kiri depan kurang menekan oke teman-teman ketemu ya penyakitnya jadi sangat mudah ya teman-teman oke teman-teman ada dua cara memperbaikinya cara memperbaiki yang benar yaitu pintunya sudah masuk biar suite-nya nekan cara yang kedua seperti orang-orang yang lakukan orang-orang lakukan itu dengan cara instant ya teman-teman seperti ini nih lihat nih dikasih kayak gini dikasih kayak gini teman-teman biar suite-nya neken ya hasilnya apa hasilnya teman-teman hasilnya pintunya jelek bentar saya fokuskan nah ini ya akhirnya hasilnya itu pintunya jelek ada solatip-solatip jadi kita akan perbaiki secara profesional teman-teman oke teman-teman kita masukkan pintunya oke teman-teman ini adalah cara pertama orang-orang yang lakukan yaitu yang mengganjal ini ya diganjal biar ininya lebih nekan ya teman-teman biar suite-nya ini lebih nekan ya itu untuk para-para teman-teman yang masih pemula lebih simple gitu dengan efek yaitu masih banyak kotor-kotoran di bagian pintu untuk cara saya itu di penyetelan pintu oke kita setel pintunya teman-teman oke kita buka letter U nya terus kita setel ke dalam teman-teman ya karena pintunya kurang masuk maka letter U nya kita setel ke dalam nah letter U untuk mobil-mobil zaman sekarang ini teman-teman ini dalamnya itu agak lebih rapat lebih rapat itu dalam arti apa kalau kita gerakan dengan tangan ini tidak akan bisa gerak walaupun itu ada setelannya makanya caranya ya agak dipukul sedikit mungkin teman-teman tanya ya itu kok dipukul ya gimana karena memang untuk penyetelan letter U ini memang harus dipukul dia masuk ke dalam karena kalau kita hanya pakai kekuatan tangan dia tidak akan bisa masuk oke kita pukul sedikit baik kita pukul sedikit kita tutup pintunya satu dua kemudian kita coba kita pencet remote nya dan alhamdulillah sudah ngunci teman-teman kita buka lancar kita tutup dan tidak bunyi sirumnya nah itu itu teman-teman bagaimana caranya membaiki alarm yang mana kalau dipencet malah bunyi meraung semoga bermanfaat apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila video ini bermanfaat jangan lupa like share dan komen jangan lupa subscribe teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati